Film bermula dengan menunjukkan sosok Fernando Araujo yang menjalani kehidupan yang layak sebagai seniman dan instruktur judo. Namun, dia tidak puas dan berpikir bahwa dia masih mencari panggilannya. Suatu malam, dalam perjalanan pulang, dia berhenti untuk merokok saat hujan deras. Setelah Fernando selesai, ia membuang rokoknya yang perlahan hanyut dan jatuh ke selokan di dekat tepi sungai Rio. Penasaran, dia pergi ke selokan, dan tiba-tiba, sebuah ide gila terlintas di benaknya. Keesokan harinya, Fernando pergi menemui teman insinyur sipilnya, Sebastian, dan mengusulkan ide untuk merampok ban. Ternyata Sebastian sedang berjuang secara finansial, jadi dia terbuka untuk ide tersebut, Tetapi dia memperkirakan bahwa rencana tersebut akan membutuhkan mobil, peralatan, dan banyak uang. Oleh karena itu, Fernando mulai mencari penyandang dana dan bertemu dengan temannya yang lain bernama De Bauza. Sayangnya, yang terakhir juga kekurangan uang, jadi dia menyarankan Fernando pergi ke teman pencurinya, Mario. Adegan kemudian beralih ke Mario, yang masuk ke kantor pada malam hari dan dengan rapi mencuri uang dari berangkas. Dia bahkan tidak tampak khawatir selama cobaan itu, menunjukkan bahwa perempokan kecil seperti ini adalah hal yang mudah baginya. Keesokan harinya, Fernando bertemu Mario di kafe dan menjelaskan idenya. Pencuri ulung awalnya tidak tertarik, tetapi Fernando meyakinkannya dengan mengatakan bahwa jika mereka melakukan pencurian, dia tidak perlu mencuri lagi. Fernando kemudian mengantarnya ke lokasi yang sama dan menurunkan pita pengukur di dalam lubang tepat di luar ban. Dia juga membawa Mario ke selokan untuk menemukan bagian bawah rekaman itu. Setelah beberapa perhitungan, Fernando mengumumkan bahwa jarak mereka 18 meter dari menjadi jutawan. Di adegan selanjutnya, Fernando, Mario, dan de Bosa berkumpul untuk membahas perampokan lebih lanjut. Mereka berencana menggali terowongan keban, tetapi semua ruangan di dalamnya memiliki sensor gerak. Namun, Fernando mengatakan bahwa gerakan tidak mendeteksi gerakan, mereka hanya mengidentifikasi perubahan suhu. Oleh karena itu, ia membuat setelan dari kantong tidur yang dapat membantu mereka menyamarkan suhu tubuh. Sekarang, satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu cara membuka berangkas ban. Jadi keesokan harinya, kelompok tersebut memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Fernando memotret tempat parkir ban yang terletak di belakang gedung sebelum masuk ke dalam bersama Sebastian. Yang terakhir berpura-pura membuka rekening sementara Fernando memotret serambi. Sayangnya, dia segera tertangkap, dan keamanan tiba. Fernando dengan cepat mencoba untuk pergi, tetapi petugas keamanan menangkapnya dan mengantarnya ke ruang bawah tanah untuk diinterogasi. Anehnya, ini semua adalah bagian dari rencana. Fernando menggunakan kesempatan ini untuk mengamati dari dekat ruang save deposit box. Sementara itu, Satpa memeriksa semua barang miliknya, termasuk kameranya, namun tidak menemukan bukti apapun dan dengan enggan melepaskannya. Kemudian terungkap bahwa Fernando telah berhasil mengeluarkan kartu memori kamera, tetapi untuk beberapa alasan, keamanan sama sekali tidak menganggapnya mencurigakan. Fernando dan Sebastian menjatuhkan denah lantai ban, menggunakan gambar dan ingatan mereka. Fernando kemudian menyusun rencana untuk membobol ban dari kamar kecil berikutnya. Mereka mengukur jarak antara manhole dan ban menggunakan sepeda dengan menghitung berapa kali ban berputar. Keesokan harinya, Fernando menggunakan pengetahuannya tentang geometri untuk menghitung sudut di mana mereka harus menggali terowongan untuk mencapai tebing. Terungkap juga bahwa uang yang akan dicuri kelompok itu diasuransikan, jadi tidak seorang pun kecuali ban yang harus menanggung kerugian karena mereka. Malamnya, Fernando dan yang lainnya pergi ke selokan dan mulai menggali terowongan. Keesokan harinya, mereka mempekerjakan pria lain bernama Alberto, yang akan mengurus mobil liburan. Fernando dan rombongan belum menemukan cara untuk membuka 400 loker. Mereka awalnya mempertimbangkan untuk menggunakan obor, tetapi itu akan memakan waktu 1,5 menit per kotak dan total 7 jam. Oleh karena itu, Fernando menyarankan untuk menyewa loker dan mempelajarinya dengan cermat tetapi dari cabang ban lain. Keesokan harinya, Mario pergi ke cabang lain dari ban yang sama dan menyewa berangkas. Saat membukanya, dia memperhatikan kuncinya dengan cermat. Selanjutnya, Mario dan komprotannya mencuri sebuah van liburan dan menunggu Alberto di luar helmnya. Tak lama kemudian, mereka didekati oleh polisi. Dua itu panik, mengira mereka akan ditangkap, tetapi untungnya, Alberto dan istrinya datang dan memberitahu petugas bahwa mereka adalah teman. Kelompok itu terus menggali terowongan, dan suatu hari mereka mengalami kecelakaan dan mematahkan bor. Fernando mengesampingkan insiden itu dan berencana untuk membeli bor baru, tetapi hal ini membuat Mario marah karena dia telah menginvestasikan banyak uang dalam proyek tersebut. Malamnya, Fernando mengunjungi pacarnya, dan mereka menatap bintang bersama. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka melihat masa lalu bintang-bintang saat cahaya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai bumi, kami pikir mereka ada, tapi mereka pergi. Ini tiba-tiba memberi ide pada Fernando, dan dia segera menuju ke rumah Mario. Fernando mengatakan kepadanya bahwa dia telah menemukan solusinya. Dia mengatakan bahwa ban terlindungi dengan baik saat terbuka dan tertutup, tetapi ukurannya berbeda. Ban memiliki langkah-langkah keamanan yang baik, untuk mencegah pencurian uang tunai dan protokol yang baik, untuk menghindari pencurian terowongan. Namun, mereka tidak memiliki ukuran untuk mencegah keduanya terjadi pada saat yang bersamaan. Fernando berencana memasuki ban dari depan selama jam kerja ketika berangkas terbuka, sehingga menghindari alarm dan sensor gerak. Ini akan memberi kesan kepada polisi bahwa mereka adalah pencuri kecil-kecilan yang mengejar uang kecil. Fernando ingin membuat semua orang percaya bahwa mereka berencana untuk pergi dari pintu depan sehingga polisi bahkan tidak akan mencurigai ada terowongan yang melarikan diri. Mendengar semua ini, Mario senang dan dia sangat menyukai ide itu. Kamu mendapatkan semua itu dari melihat bintang-bintang. Adegan kemudian beralih ke hari pencurian. Setiap orang menempelkan lem ke jari mereka untuk menyembunyikan sidik jari mereka. Sebastian dijatuhkan di selokan, dan dia masuk ke dalam untuk melakukan pekerjaannya sementara Fernando dan yang lainnya masuk ke ban dengan menyamar sebelum memakai topeng mereka. Tak lama kemudian, Mario dan Debausa menuju ke lantai satu sementara Fernando dan Alberto mengambil alih lantai dasar. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan senjata dan memerintahkan semua orang untuk berbaring di tanah. Seorang satpa menyaksikannya dari ruang CCTV dan segera memberitahu polisi. Kemudian terungkap bahwa Fernando sengaja mendengar komunikasi dari walkietalkiennya. Mario memerintahkan kasir untuk memasukkan uang ke dalam tas sementara Alberto mengunci pintu parkir. Polisi akhirnya tiba di luar dan melihat ini, Fernando menahan seorang warga sipil di bawah todongan senjata. Dia kemudian mengancam akan membunuh pria itu jika polisi mencoba menyerbu ban. Setelah itu, Fernando kembali ke dalam dan memberitahu antek-anteknya bahwa fase pertama telah selesai. Begitu Mario mendengar ini, dia menahan seorang wanita di bawah todongan senjata dan memerintahkan penjaga keamanan di ruang CCTV untuk menyerahkan diri. Penjaga itu dengan enggan menurut, dan Mario menyita magasin dan ponsel senjatanya sebelum melepaskannya keluar. Selanjutnya, grup menonaktifkan semua kamera di ban. Fernando pergi ke kamar kecil dan memindahkan lemari dari sisi lain. Sebastian mendobrak tembok dan memasuki ban melalui terowongan. Keduanya kemudian mengambil beberapa peralatan dari mobil mereka, menuju ke Valk, dan mulai merakit mesin. Kilas balik kemudian mengungkapkan bahwa Sebastian telah membuat mesin cannon power yang dapat membuka kunci dalam waktu 7 detik. Selanjutnya, semua orang menyetel pengatur waktu di jam tangan mereka saat Sebastian dan Fernando mulai membobol semua loker. Sementara itu, polisi, media, dan kerabat para sandera berkumpul di luar ban. Kapten polisi berbicara kepada Satpam dan mengetahui situasi di dalam. Di tempat lain, saat Fernando dan Sebastian terus membuka loker, tiba-tiba mereka mendengar polisi memanjat atap. Mario kemudian mendapat telepon kapten di telepon penjaga, yang dia ambil sebelumnya. Kilas balik mengungkapkan bahwa Fernando juga telah mempersiapkan skenario ini, jadi dia membuat Mario mempraktikkan seni negosiasi. Jangan lakukan itu, biarkan aku pergi. Kembali ke masa sekarang, Mario berbicara kepada kapten. Aku akan bernegosiasi, dan memerintahkannya untuk menarik semua pasukan dari teras, mengancam akan membunuh warga sipil. Aku akan melakukannya. Kapten menurut, tapi dia diam-diam mengirim dua penembak Jitu ke gedung tetangga. Dia kemudian bertanya kepada Mario tentang tuntutannya, dan yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa dia ingin berbicara dengan jaksa wilayah. Kapten setuju untuk memenuhi permintaannya dan meminta waktu satu jam darinya. Sementara itu, Fernando dan Sebastian telah membuka banyak loker, memulihkan banyak uang tunai, emas, dan ornamen berharga lainnya. Di luar, polisi menilai situasi. Hanya ada dua cara untuk masuk ke ban, dari gerbang utama dan tempat parkir. Namun, mereka tidak tahu menahu soal lokasi para sandera. Mereka juga menyimpulkan bahwa itu hanyalah percobaan perampokan. Setelah beberapa saat, sang kapten kembali menelepon Mario dan memintanya untuk menyerah. Dia mengatakan bahwa pencuri belum menyakiti siapapun, jadi mereka akan lolos dengan hukuman ringan. Kapten juga menawarkan untuk mencarikannya seorang pengacara. Sebagai tanggapan, Mario mengatakan akan membicarakannya dengan antek-anteknya. Selama ini, Fernando dan Sebastian harus membobol lebih banyak loker sementara polisi menunggu di luar tanpa daya. Saat itu, telepon seorang sandera tua mulai berdering, dan terungkap bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun, tapi tutup mulut atau aku akan membunuhmu. Mario kemudian mengucapkan selamat ulang tahun padanya sementara Bowser mengambil coklat dari sandera lain dan memberikannya padanya. Para penembak Jitu menyaksikan mereka merayakan ulang tahun wanita itu dan menyampaikan informasi itu kembali ke kapten, mengejutkannya. Sementara itu, Mario membebaskan wanita itu sebagai hadiah ulang tahun, dan karena namanya Peach. Dia kemudian bersandar ke jendela dan memberitahu kapten bahwa dia telah menghabiskan 15 tahun di penjara dan bahwa dia hanya akan menyerah jika D.A. meyakinkannya bahwa dia akan mendapatkan hukuman ringan. Mendengar ini, kapten memerintahkan penembak Jitu untuk menahan diri, dan Mario menjauh dari jendela. Kemudian terungkap bahwa dia sebenarnya sedang menguji apakah polisi akan menembaknya. Segera, D.A. datang dan berbicara dengan Mario. Anehnya, yang terakhir mulai melontarkan pelecehan ke DP dan menolak untuk berbicara dengannya. Mario kemudian menuntut untuk berbicara dengan pengacaranya. Namun, saat kapten meminta nomor pengacara, Mario memberinya nomor telepon seorang sandera. Dia kemudian mengganti teleponnya dan berbicara dengan D.A. sebagai pengacara palsunya. Dengan cara ini, dia membeli lebih banyak waktu untuk teman-teman pencurinya. Selanjutnya, Mario menahan semua sandera di lantai pertama, sementara Fernando dan yang lainnya akhirnya mulai mengangkut hasil rampasan mereka melalui terowongan. Mario kemudian mematikan ponselnya, dan ini membuat sang kapten ragu apakah dia benar-benar serius untuk menyerah. Saat itu, dia melihat lubang got dan mengetahui bahwa pencuri telah menemukan cara alternatif untuk melarikan diri. Sementara itu, setelah memuat hasil rampasan ke perahu, Fernando meninggalkan semua senjatanya di lemari besi untuk polisi. Kilas balik kemudian mengungkapkan bahwa semua senjata sebenarnya adalah mainan anak-anak karena Fernando tidak ingin melukai warga sipil manapun. Akhirnya, Mario meninggalkan para sandera di lantai pertama dan bergabung dengan Fernando di sebuah ruangan kecil. Begitu dia melakukannya, semua sandera yang ketakutan mengangkat telepon mereka dan menelpon kerabat mereka di luar. Kapten juga mengirim satu pasukan ke selokan, sementara satu lagi menyerbu ke ban dari depan. Fernando dan Mario dengan cepat membersihkan semua bukti terowongan dan bergabung dengan yang lain di perahu. Kilas balik lain mengungkapkan bahwa Fernando juga telah mengantisipasi polisi mengetahui tentang selokan tersebut. Oleh karena itu, mereka telah membangun bendungan untuk menaikkan permukaan air, yang memungkinkan mereka pergi ke arah yang berlawanan dengan perahu motor. Di tempat lain, kapten mencapai ruangan kecil dan akhirnya terowongan terbuka, di mana sebuah bom menghalangi pintu masuk. Namun, dia segera mengetahui bahwa bom tersebut, bersama dengan senjatanya, adalah palsu. Sayangnya untuk sang kapten, sudah terlambat karena para pencuri sudah berhasil melarikan diri. Sementara itu, Fernando dan kelompoknya melarikan diri dari tempat kejadian dengan kendaraan pelarian mereka. Dan menghancurkan semua perlengkapan mereka. Mereka kemudian menuju ke rumah Alberto dan membagi jarahan secara merata di antara mereka sendiri. Beberapa bulan telah berlalu, dan grup tersebut tampaknya menikmati kehidupan terbaik mereka. Namun, suatu hari, istri Alberto memergokinya berselingkuh. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia melaporkannya ke polisi, mengungkapnya sebagai salah satu pencuri dalam perampokan ban. Akibatnya, satu persatu, semua pencuri ditangkap. Film ini maju cepat tujuh bulan ke depan. Fernando dibebaskan dari penjara dan disambut Mario dengan mobil mewahnya. Kemudian terungkap bahwa Fernando juga telah mempersiapkan skenario di mana mereka tertangkap. Dia sengaja menyarankan agar mereka menggunakan senjata mainan, agar tidak menyakiti siapapun dan lolos dengan hukuman yang lebih ringan. Fernando dan yang lainnya juga dapat menyimpan sebagian besar hasil rampasan mereka karena ban tidak menyimpan catatan uang dan barang yang disimpan di berangkas. Ban memperkirakan loker tersebut menyimpan uang tunai dan perhiasan senilai 25 juta, tetapi polisi hanya menemukan 1,17 juta dan 8 kilogram perhiasan. Karena tidak ada catatan resmi tentang barang-barang di loker, polisi tidak dapat mengejar kasus yang kuat terhadap para penjahat, dan pada dasarnya mereka lolos hanya dengan tamparan di pergelangan tangan.